Masih meningkatnya angka positif COVID-19 di Kabupaten Malinau, membuat petugas melakukan merazia masker untuk mendisiplinkan masyarakat yang membandel terhadap protokol kesehatan pada Sabtu 14 Agustus lalu. Sejumlah kawasan yang merek dijadikan tempat berkumpul disinggahi petugas gabungan. Bahkan di tempat tongkerongan gelap yang diduga sering dijadikan tempat kenakalan remaja tak luput dari pemeriksaan petugas. Kapolres Malinau AKBP Reza Fahlevi menjelaskan, dalam razia gabungan terdiri dari anggota Polres Malinau, Kodim 0911 Malinau, dan Satpol PP Malinau. Dalam razia tersebut, petugas mendapati dua wanita muda membawa minuman keras. Razia yang dilakukan bersama aparat keamanan lainnya ini merupakan kegiatan rutin untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, serta menjaga situasi kondusif. Untuk tindak lanjut, dua wanita yang membawa minuman keras. AKBP Reza Fahlevi menjelaskan, hal tersebut telah ditangani oleh pihak Satpol PP. Yang menjadi sasaran kita, terutama dalam masa pandemi ini, dalam rangka menerapkan prokes, apalagi situasi PTKN, tentunya kita harus lebih rutin lagi mengaktifkan masyarakat, sekaligus mengaktifkan, selain juga menciptakan situasi kondusif di wilayah Malinau. Sementara itu, Kepala Satpol PP, Lin Mas, dan Damkar Kabupaten Malinau, Kameran mengatakan, dalam penindakan yang dilakukan kepada dua wanita membawa minuman keras tersebut, pihaknya akan memanggil keduanya ke kantor Satpol PP Malinau. Selain memberikan edukasi, pihaknya akan memintai keterangan di mana keduanya membeli minuman tersebut. Hadi Aris Iskandar melaporkan. Terima kasih.